Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo suruhku sobat tukang kreatif Jumpa kembali dengan Sono GRC Kali ini sedulur Sono GRC Akan berikan tutorial Cara Memasang Rispelang GRC ukuran jumbo Sebagai bekisting Untuk DAK ATAP LUR Untuk tahapan awal Benda kita potong Lalu kita Setel atur sikunya Ini karena ukurannya 75 LUR Kita bikin 60 cm Ketinggiannya Berarti kita Kasih siku 23 Tidak Untuk sikunya Setelah terpasang LUR Seperti ini LUR Untuk proses selanjutnya Bisa kita Mengeklem Atau Mengancing Sambungan-sambungan Daripada Rispelang GRC LUR Ini Rispelang GRC Ukuran 75 cm Lebarnya ini LUR Ini panjangnya 2 meter Jadi sambungannya itu 2 meter sambung 2 meter sambung Untuk klemnya LUR Bisa menggunakan Kayu Juga bisa Potongan Bisi juga bagus LUR Intinya Untuk Meluruskan Biar nanti Sambungannya Tidak Gensul Setelah Dinyatakan LUR LUR Juga Kemiringannya Juga sudah Ditentukan Untuk Proses selanjutnya Adalah kita Bisa langsung Mengancing Atau mengunci Dengan sistem Pengelasan LUR Untuk Pengelasan LUR Biasa Kita menggunakan Kawat RD260 LUR Karena Ini Jaraknya Kalau 2 meter Ada 5 titik LUR 5 titik Angkur Joenya Itu 5 titik LUR Ini Adalah Cara Praktis Hemat Buat Begisting Dak Atap Menggunakan Risplang Gersa Sebagai Begisting Dak Atap Langsung Kalau jadi Titik LUR Itu Bisa Langsung Sekalian Jadi Risplang LUR Ini Setelah Satu Persatu Risplang Gersa Kita Kanci Menggunakan Sijim Pengelasan Bagian Angkur Bawah Juga Kita LAS Untuk Bagian Angkur Atas Juga Kita LAS LUR Biar Nanti Dalam Proses Pengecoran Itu Kuat Alias Tidak Geser LUR Setelah Seluruhnya DILAS LUR Lalu Kita Kontrol Satu Persatu Juga Untuk Siku Sudutan Daripada Risplang Itu Kita Kuatkan Kembali LUR Biar Nanti Kalau Proses Pengecoran Itu Tidak Gede 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 Pecah Sambungan Siku Nyalur Ini Adalah Pekerjaan Musola Dengan Ukuran Bebar 10 M X 10 M Dibuat Atap Pake Cordak LUR Cordak Itu Cor Untuk Atap Dua Susun Untuk Bagian Bawah Untuk Kelilingnya Sekitar 44 Meter Sedangkan Untuk Bagian Atas Kelilingnya Sekitar 20 Meter LUR Ini Setelah Semuanya Dilat Seperti LUR Untuk Proses Selanjutnya Bisa Langsung Kita Tempel Atau Kita Tutup Sambungan Sambungan Juga Sikunya Kita Tutup Dengan Adonan GRC Biar Nanti Dalam Proses Pengecoran Itu Tidak Kocor LUR Untuk Penutup Dengan Adonan GRC LUR Dengan Perbandingan Satu Berbanding Satu Satu Semen Satu Pasir Seper Sepuluh Atau Seper Lima Belas Itu Potongan Daripada Serati Berlur Kita Aduk Secara Punel Lalu Kita Tuangkan Di Atas Atau Di Bagian Potongan Sudutan Sambungan LUR Seperti LUR Ini Setelah Ditutup Sambungan Atau Sergunya Seperti Dengan Adonan GRC LUR Untuk Proses Selanjutnya Bisa Langsung Kita Cor LUR Ini Setelah Dirapikan Semuanya LUR Tinggal Nunggu Proses Pengecorannya Juga Kita Kontrol Bagian Klaim Bawah Yang Tertumpu Langsung Dengan Tumpuan Daripada Cordak Kita Kontrol Juga Kita Klaim Untuk Proses Selanjutnya Bisa Kita LAS Ya Seduluku Sedemikian Tadi Cara Masang RISPLAN GRC Semoga Bermanfaat Sekian Dan Terima Kasih Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat